Halo guys welcome back to my channel KangDika dan di video kali ini aku akan bermain game ROX lagi dan aku bakalan ngelarin event blessing atau yang biasa disebut blessing of the water the tea ya ini kalau di Taiwan itu namanya loik rapong lah kayak gitu ya teman-teman jadi lampian lampian itu nanti di hanyutkan di sungai-sungai ini yang kayak gini kalian bisa lihat ya yang kayak gini nah itu itu seperti yang aku jelasin pada video sebelumnya jadi kita butuh 50 melepaskan lampionnya lemnya ke sungainya baru kita dapet warantin nah ini aku mau coba nih guys aku udah siapkan gak 50 sih karena separohnya udah aku pakai juga ini ada 36 karena memang tinggal 36 lagi aku ngelepasin beautiful floating lemnya ini guys ya sekarang kita akan coba aja oh iya ngomong-ngomong sebelum aku ngelepasin itu jadi barusan aku nge-gaca bukan nge-gaca sih nangkap pet ya sama aja sih nangkap pet dan alhamdulillah guys wangi ya wangi aku dapet ini dia kenapa aku nangkep ini karena kan aku mainnya pipen ya jadi ya ini sebenarnya sih gak tangguh sih guys ini tapi kalau misalkan nanti suatu saat aku pengen pindah ke critical mungkin aku bisa pakai si rocker ini nah aku barusan nangkep ini dan berapa ya dua kali dua kali gaca itu tuh berhasil dapet ya syukur Alhamdulillah pouring pouring udah level 8 juga disini ini ada pipennya karena aku ngincer pipen sama damage bonusnya ini juga ada damage bonus dan ini fokusnya ke his ya mantap guys ini lebih ke his kalau dilihat-lihat sih memang ya sama-sama nanti kebutuhannya apa sih kalau aku sih lebih mantap di pouring ya karena dia punya kayak stun gitu di skillnya nah kalau yang ini itu dia bakalan mengurangi damage reduction sama damage eh magical damage reduction nya jadi lebih kayak ya ini buat pvp juga bisa sih ini kalau ini si pouring ini memberikan stun kemudian memberikan target stun selama 1 detik cooldown 12 detik nah ini mantap banget nah ini fokusnya dia ke ke Max HP ya di sini Max HP nya nambahnya 3000 sih di 88 nah kalau ini nanti fokusnya dia bakalan ke his gitu guys ya kita langsung aja ya ratongnya kita lepaskan aja guys semoga wangi ya ya nggak berharap sih semoga kita nanti dapat fairy rabbit nya kita lepaskan aja di sini pakai 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 bismillah satu kayak gitu guys jadi kayak satu-satu gitu guys nah masa semua sih satu-satu aja guys red scale nggak tahu apaan kayaknya fire rabbit pokoknya pokoknya fire rabbit 32 lagi atkan sped soul ya kebanyakan sih item-item pet guys nanti kalau misalkan udah 50 apakah bisa kita dapetin eh guarantinnya guys nggak tahu juga ya apakah kita harus pindah channel guys pindah channel kah di 20 ya di 20 kita pindah channel ya 27 mvpcoin mvpcoin basic pet enggak wangi ya guys ya udah apa ini guys 24 yuk yang Scratch kok yuk kirja j kebany kalian yuk anji vang yuk Hai tolong 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 carry rabbit carry rabbit carry rabbit ah mini-coin guys kurang beruntung banget ya cuy ya apakah langsung 5 guys di 15 kita pakai 5 aja ya 17 MPP nah ini kita pakai lima bisnis pasti kita pakai lima aja deh 5 adakah tidak ada guys Oke tinggal 10 eh kita satu-satu aja ternyata tidak membuahkan hasil channel dan di channel satu coba guys siapa tanggung channel satu lebih wangi guys oke satu nih guys 9 lagi head and service head and show ya semua item ini sih guys ada yang bagus coy head coin yuk bisa yuk cancel lagi waduh ini sih nah ini sih bau guys tinggal tiga guys aduh bau sih tinggal dua nah ini terakhir nih guys apakah kita dapat guarantin oh dapet guys dapet 50 auto ternyata guys di level 50 itu eh di level kok di level sih di gacau yang kelima puluh itu kita dapat guarantin Ayo kita baca dulu kandang yang menggurung fire rabbit terdengar suara tabrakan dari dalam eh terdengar suara tabrakan dari dalam buka untuk mendapatkan pv rabbit ada kemungkinan kecil untuk mendapatkan pet grade tinggi loh ini kecil guys kemungkinan guys yuk kita coba aja buka guys kita pakai ya grade-nya 4 guys eh 5 cuy bagus nggak cuy tangkap dah emang grade-nya sampai grade berapa ya guys coba yang temen-temen tahu silahkan komen ya aku kurang paham masalah pet-pet ini cuma ini aku dapet grade wow ini sih bagus ini sih bagus guys kita dapet MDF 24 magical damage reduce 72 apis ini sih bagus guys fairy rabbit memanggil monster aura meningkat final damage stack oh meningkat final damage stack hit final damage dan final damage reduction master dan anggur top party sebesar 4% selama 12 detik max 5 stack cooldown 36 detik oke mantap coba kita interaksi dulu level 2 kayak gimana wow nambah guys mantap level 3 bisa nggak bisa oke yaudahlah guys yang penting kita dapet udah dapet fairy rabbit jadi kalo misalkan udah 50 gacha lemnya itu udah ngelepas 50 jadi kita dapet auto fairy rabbit-nya guys ya lucu banget sih coba 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 kita pakai deh kayak gimana sih oke oke yuk fairy rabbit mana dia fairy rabbit terahkan hahaha so ya guys jadi gitu ya cara mendapatkan fairy rabbit-nya jadi kalo misalkan udah gacha ke 50 atau ngelepasin lemnya sebanyak 50 itu bakalan dapet auto dapet fairy rabbit-nya dan nanti itu nanti pas dipakai hmm ininya apa sih namanya kurungannya oh kurungan sih gimana ya nah ini package-nya ini kalo kita buka hmm nanti itu kita dapet random grade-nya itu bakalan kecil atau tinggi nah ini aku masih belum ngeh untuk masalah grade-nya ini aku tadi dapet grade 5.0 rata-rata sih 5.0 itu bagus apa enggak aku nggak paham sih guys cuman ya nanti mungkin aku bakalan tanya-tanya sama anak google kayak gimana so ya guys sampai disini aja video aku kali ini terimakasih banyak buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa like dan juga subscribe tombol lonceng jangan lupa dinyalain juga biar dapet notifikasi video terbaru dari Kang Dika sampai jumpa di video aku cabut dulu bye bye thank you guys guys